Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Hari ini kita belajar kimia fisika 2 dengan lanjutan materi entropi Materi entropi ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai hukum termodinamika yang kedua Dalam hukum termodinamika yang kedua kita membahas mengenai yang pertama ada kondisi isobarik selanjutnya adalah isohorik jadi kita sudah mempelajari semuanya pada hukum termodinamika yang pertama pun sudah ini kita hanya melanjutkan pada hukum termodinamika yang kedua yaitu pada materi entropi oke pada materi kali ini kita membahas mengenai sistem isotermal isotermal secara entropi kita bisa mempelajarinya dalam delta S sistem lingkungan maupun delta S universe isotermal secara umum kita mempelajarinya DS sama dengan DQ REF per T jadi panas reversible per T suhu gas ideal DQ REF sama dengan minus DW REF jadi ini dapatkan dari DU sama dengan DQ plus DW sehingga DW REF kalau kita urekam jadi P gas DV DW REF sama dengan min NRT per V kalikan DV sehingga DQ REF karena tadi nilainya adalah minus kalikan minus sehingga menjadi plus NRT DV per V sehingga dari DQ sama dengan DQ REF per T kita urekam jadi DS delta S sama dengan NRT DV per V dibagi dengan T sehingga kita bisa cancel dua-dua T menjadi delta S sama dengan NR DV per V nilai ini kalau kita sebarkan lebih lanjut lagi nilainya menjadi delta S sama dengan NR len V2 per V1 keadaan inilah yang nantinya kita anggap sebagai isotermal misalnya hitunglah delta S sistem untuk 1 mol helium gas mulia ya HE berarti kalau dia sendiri berarti monoatomik nilainya adalah N 5 per 2 R mengalami proses seperti berikut yang pertama kondisi suhunya 29K tekanannya 1,5 atmosfer ini adalah prosesnya isotermal yang kedua helium juga dia dalam keadaan 100K suhunya dan tekanan 15 atmosfer yaitu isobarik disini sehingga kita gabungkan dua keadaan ini delta S sama dengan NR len V2 per V1 plus NCP len T2 per T1 oke karena disini kita tidak mempunyai persamaan yang ada hubungannya dengan V1 atau V2 maka V1 dan V2 ini kita harus convert kita harus ubah ke dalam bentuk P oke sehingga nanti kita bisa menggunakan persamaan yang disediakan sehingga dalam pengubahan tadi sebagai catatan V2 per V1 kita uraikan masing-masingnya sama dengan NRT per P2 per NRT per P1 NRT ini kedua-duanya bisa kita cancel kita coret sehingga kalau kita uraikan nilainya adalah P1 per P2 ini yang betul P1 per P2 ya oke sehingga dari nilai tadi menjadi delta S sama dengan NR len P1 per P2 itu setara dengan V2 per V1 oke plus NCP len T2 per T1 oke sehingga disini kita tuliskan nilainya sama dengan untuk gas monoatomik dia 5 per 2 R ya delta S sama dengan 1 mol R dan 1,5 atmosfer dibagi dengan 15 atmosfer P1 per P2 ditambahkan dalam keadaan isofaric 1 mol 5 per 2 R helium len 100 K dibagi dengan 298 K nilainya sama dengan delta S sama dengan minus 41,84 Joule per Kelvin oke oke ini yang kita nilai yang kita dapatkan dari 2 keadaan ini digambungkan jadi 1 oke nah setelah ini kita akan ada latihan soal silahkan latihan soal ini nanti dikerjakan oke di google classroom masing-masing misalnya hitunglah 3 mol sejumlah 3 mol gas CO2 ingat CO2 disini adalah dia dalam bentuk apa senyawa kalau senyawa dia adalah diatomik nilainya adalah N sama dengan 7 per 2 R oke beda dengan yang tadi ya untuk gas ideal CO2 keadaan pertama adalah 100 derajat Kelvin dengan tekanan 1,5 atmosfer pada keadaan kedua setiap dia mengalami perubahan CO2 menjadi 50 derajat celcius dengan T 15 atmosfer silahkan dikerjakan seperti yang tadi ya di contoh sebelumnya oke sekarang kita beranjak ke yang berikutnya yaitu adiabatik dalam adiabatik ini jadi no heat flow tidak ada panas yang terjadi dalam sistem dia bisa dalam bentuk reversible dapat kembali ke tempat semula atau irreversible tidak dapat kembali yang dalam bentuk reversible DQ sama dengan 0 maka DS sama dengan DQ ref sama dengan 0 kalau kita nyatakan dalam persamaan gas ideal karena DQ sama dengan 0 maka DU sama dengan DW reversible maka NGV DT sama dengan minus NRT per V DV kita uraikan dalam bentuk integral NGV DT per T sama dengan NR DV per V kalau kita nyatakan dalam bentuk integral maka integral T1 ke T2 dan integral V1 ke V2 nilainya sama dengan NGV len T2 per T1 sama dengan N minus N R len V2 per V1 oke dalam keadaan ini ada dua keadaan seperti sebelumnya yaitu gas dengan T1 dan gas dengan T2 dan V2 sehingga disini karena T nya tidak ada perubahan maka kita tuliskan T dan V2 dan delta S sama dengan NR len V2 per V1 plus NCV len T2 per T1 karena dalam hal ini panasnya adalah 0 maka delta S sama dengan 0 untuk adibetik irreversible kita bisa mengatakan bahwasannya DQ itu sama dengan 0 maka delta S itu bukan serta-merta akan menjadi 0 kita harus melihat dulu bisa jadi dia mempunyai nilai yang nilainya tidak sama dengan 0 oke jadi ini hanya kemungkinan kalau kita tinjau kepada gas ideal maka DU sama dengan DW reversible sama dengan NCV DT minus P eksternal DV ada tekanan eksternal disini ya sehingga ada delta S lingkungan nanti gas ideal maka untuk delta S sama dengan NCV len T2 per T1 plus NR len V2 per V1 delta S ini bisa juga dia 0 atau bahkan dia tidak sama dengan 0 kalau reversible tadi sudah pasti 0 oke misalnya kita punya contoh sebuah S ketika dia meleleh 1 mol diletakkan dalam suhu ruangan 25 derajat celcius dengan delta HN tapi pelelehan sama dengan 6,03 kJ per mol disini kita bisa mengetahui bahwasannya ketika S dalam bentuk solid H2O solid dia akan leleh dan akan dicair dalam bentuk liquid H2O ketika dia tidak ditentukan atau diletakkan dalam suhu yang seharusnya sehingga nantinya akan ada perubahan panas disini oke perubahan panas ini kita bisa menghitungnya atau mengkalkulasi berdasarkan delta S universe oke sama dengan delta S universe nanti delta S system oke plus delta S lingkungan nah disini kita bisa mengetahui bahwasannya senyawa itu dapat kembali ke bentuk awalnya dari yang solid ke liquid atau dari liquid ke solid dari sini kita bisa menghitung delta S universe universe adalah delta S total alam keseluruhan maka N delta H pada leleh dan plus dibagi TS plus minus N delta H leleh dibagi dengan T lingkungan maka delta S universe sama dengan 1 mol dikalikan dengan 6,03 kJ per mol dibagi dengan 273,15 Kelvin konversi dari 0 derajat celsius oke ditambahkan dengan minus 1 mol dikalikan dengan 6,03 kJ per mol dibagi dengan 298,15 Kelvin dari konversinya 25 derajat celsius maka ketika kita hitung mendapatkan nilai delta S universe sama dengan plus 1,85 J per Kelvin oke yang untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari keempat keadaan tadi dalam siklus mesin Carnot misalnya kita punya satu mol gas ideal diatomik contohnya tadi diatomik ada H2 diatomik ya mengalami siklus A B C A A B C A jadi siklus yang dia dapat kembali lagi jadi nanti ada keadaan V1 berapa V2 berapa B1 berapa B2 berapa T1 berapa dan T2 berapa oke hitunglah delta S sistem pada setiap proses jadi A ke B B ke C C ke A dihitung dan total sistem delta S nya berapa kita masuk yang pertama A ke B A ke B ini merupakan proses isobaric oke sehingga delta S sama dengan NCP len T2 per T1 sama dengan 1 mol 7 per 2 R len delikan 800 K per 200 K delta S sama dengan 40,34 J per Kelvin oke sekarang kita akan menghitung B ke C B ke C ini adalah prosesnya berupa isohoric sehingga delta S sama dengan NCP len T2 per T1 sama dengan 1 mol 5 per 2 R len 200 K per 800 K sehingga delta S sama dengan minus 28,81 J per Kelvin oke bagaimana kalau dari C ke A C ke A ini adalah merupakan proses isotermal sehingga delta S sama dengan N R len V2 per V1 sehingga 1 mol R tadi ya len 4,103 liter dibagi 16,412 liter sehingga delta S nilainya sama dengan minus 11,53 J per Kelvin dari sini kita bisa mengetahui untuk A sudah terjawab semua baik itu A ke B B ke C ataupun C ke A untuk A ke B nilainya sama dengan 40,34 J per Kelvin oke ditambahkan dengan untuk tolok stiklusnya tadi ya minus 28,81 J per Kelvin selanjutnya ditambahkan dengan C minus 11,53 J per Kelvin maka nilainya sama dengan 0 oke ini total sistemnya untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan energi Helmholtz yang terjadi pada hukum termodinamika yang kedua namun untuk itu kita akan melajarinya pada pertemuan selanjutnya silahkan untuk latihan soal tadi dikerjakan di Google Classroom nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan soal yang diberikan oke selamat beraktifitas semoga bisa memahami apa yang kita pelajari bersama-sama mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati